Nah Sobat Tribun, kalau kalian ingin ke warung kopi suka hati, kalian bisa menjadikan Tugu Digulis ini sebagai patokan awal. Dan jika ada di bandara, kalian akan datang dari jalan Ahmad Yani seperti dalam video ini. Sebenarnya, ada dua alternatif jalan loh yang bisa kalian pilih untuk sampai di warung kopi suka hati lewat Tugu Digulis ini. Yang pertama kalian bisa lewat jalan Imam Bonjol, lalu kalian bisa melintasi jalan Ahmad Yani seperti saat ini. Tapi berhubung Imam Bonjol itu banyak dilalui oleh jalan merat, maka akan mengajak kalian lintasi jalan Ahmad Yani. FYI nih Sobat, jika kalian lintasi jalan Ahmad Yani, kalian akan melihat bangunan-bangunan ikon di kota Pontianak seperti Malah Ahmad Yani, Museum Kalimantan Barat, dan Busid Raya Mujahidin tentunya. Nah, setelah sampai di perempatan, kalian bisa menjadikan kartu pajak itu sebagai patokan atau talang air milik PDAM sebagai patokan awal kalian untuk lurus saja menempuh jalan Keiji Ahmad Dahlan. Nah, masuk ke jalan Keiji Ahmad Dahlan, kalian akan menemukan belokan, yaitu belok ke jalan Tugu Umar di arah sebelah kanan jalan Keiji Ahmad Dahlan. Lurus saja hingga menemukan perempatan. Perempatan ini loh yang maksud kalau kalian lurus, kalian akan melewati pasar Mawar. Tapi kali ini kita akan belok ke kanan mengikuti jalan di Pondogoro, hingga akhirnya menemukan perempatan lagi seperti ini. Kalian hanya perlu lurus saja hingga menemukan perempatan lagi, yaitu jalan Tanjung Pura. Jika kalian sudah berada di perempatan seperti ini, kalian perlu belok ke kiri untuk mengikuti jalan Tanjung Pura, dan kalian bisa melihat warung Kopi Sukahati ada di daerah seberang sana loh. Nuh, di arah harus balik. Jadi, untuk menuju ke warung Kopi Sukahati, kalian harus melewati jalan Tanjung Pura dan menemukan satu bundaran, yaitu Tugu Peringatan yang warna hijau ini, untuk memutar balik. Nah, jika kalian sudah berputar arah, kalian akan menemukan daerah pasar Mawar dan JPO. Berarti, warung Kopi Sukahati sudah di depan mata loh. Nah, ini dia warung Kopi Sukahati. Berarti, warung Kopi Sukahati. Menuh yang saya suka, yaitu Kopi Susu dan Pisang Serikaya. Saya memilih di sini karena Kopi Susunya itu mempunyai ciri khasnya tersendiri, terus pisang Serikayanya itu, Serikayanya itu mempunyai, dia itu bikin sendiri. Semua enak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton